Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Tasya Lutmila, Panitia Kerja Panja Perlindungan Anak Komisi 8 DPR RI meminta Presiden untuk mengeluarkan impres perlindungan anak. Keputusan ini perlu segera diambil karena meningkatkan jumlah kekerasan pada anak. Dalam rapat dengar pendapat dengan pakar psikologi anak dan hukum diuraikan dampak kekerasan baik seksual maupun psikis kepada anak. Panja Perlindungan Anak telah memasuki proses membentukan rekomendasi kepada pemerintah. Ketua Panja Abdul Malik Haramain mengatakan akan mendesak Presiden mengeluarkan impres perlindungan anak karena kasus kekerasan pada anak terus meningkat. Harimain juga setuju jika pelaku kekerasan pada anak dikenakan hukuman berat. Presiden dalam hal ini Pak Joko Widodo harus melakukan tindakan secepatnya, harus mengambil keputusan politik besar demi menyelamatkan masa depan anak-anak kita yang jumlahnya 87 sampai 90 juta itu. 30 persen dari sekian juta anak itu hari ini dalam bahaya. Nah karena itu sekali lagi Panja Perlindungan Anak Komisi 8 pasti akan mendorong secara politik kepada pemimpin negeri ini untuk membuat tindakan besar, untuk membuat keputusan besar demi masa depan anak-anak kita.